Ini ikatan ahli perencanaan Indonesia meluncurkan indeks kota layak huni di tanah air. Nah, indeks disuruh berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 26 kota dan 19 provinsi. Masing-masing kota diwakili 100 hingga 200 warga yang menetap di kota yang dimaksud. Nah, survei dilakukan dengan metode questionnaire skala Likert. Lalu bagaimana hasilnya? Berikut kota yang paling layak huni dan tidak layak huni menurut hasil survei. Kita lihat apa nih yang pertama. Dan dari survei terungkap, Mirsa jika aspek ketercakupan pangan dan fasilitas peribadatan serta pelayanan keagamaan dari sebuah kota, ini menjadi aspek paling memuaskan. Ini dengan presentasi mencapai 76%. Aspek ketiga yang dirasa cukup membuat masyarakat merasa nyaman tinggal di kota, yaitu pengelolaan air bersihnya. Kalau tidak ada air bersih juga tidak bisa hidup. Angkanya mencapai 75% dan fasilitas pendidikan, kesehatan juga memiliki angka yang sama, yaitu 71%. Nah, kota mana yang terpilih? Ternyata kota Solo di Jawa Tengah. Terpilih menjadi kota yang memiliki nilai paling tinggi. Berdasarkan data kota layak huni pada tahun 2017, indeks kota Solo mencapai 66,9%. Selain Solo, ada 6 kota lain yang masuk ke dalam top tier city atau kota dengan nilai indeks livability di atas rata-rata. Dan ke-6 kota ini adalah ada Palembang, kemudian Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tanggerang Selatan, dan... Tengah, Tanggerang Selatan dekat ya. Banjar Masin, Bandung nggak ada nih. Jakarta juga nggak ada. Nah, ini sekarang yang tidak mengenakan ya. Survei juga menunjukkan kota yang nilai tidak layak huni. Nah, ini penelainan oleh warganya sendiri tentunya. Yaitu kota Pontianak dengan 62,0% di sesul Depok. Siapa pengguna Depok? 61,8%. Lalu, Mataram, Tanggerang, Banda Aceh, Pekanbaru, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, dan juga Makassar. Nah, yang menarik, Depok dan Tanggerang ini menjadi perwakilan Pulau Jawa untuk kategori tidak layak huni. Gimana tuh ya? Sayang sekali ya. Nah, ada pun lima aspek terbawah yang paling dirasa kurang adalah ketersediaan transportasi. Kemudian ada juga keselamatan, pengelolaan air kotor, dan dry nase. Kemudian fasilitas pejalan kaki. Serta, informasi pembangunan plus partisipasi masyarakat. Itu. Dan bisa kita akan kembali dengan...